Terima kasih lor masih menyaksikan Borgol Nah ini ada berita selanjutnya nih Ini ada tentang kasus pencurian Belasan kali di penjaro pria di Jambi ditangkap Lagi mencuri on the deal alat berat Jadi Ada belasan kali masuk penjaro membuat pria residipis di Jambi Ida juga jero Sering kembali ditangkap polisi setelah melakukan pencurian On the deal alat berat Oke mana berita yo Kita tengok di pantauan Bang Jack Belasan kali masuk penjara membuat pria di Jambi tidak jera Ia adalah Syafi'i 37 tahun warga kelurahan Jelutung kota Jambi Ia ditangkap unit reskrim polsek Jelutung setelah mencuri besi pelat bracket yang digunakan untuk alat berat Kepolsek Jelutung Ibtu Al Imran mengatakan aksi pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV Dengan memanjat pagar lokasi bengkel di Jalan Hayamuruk, Kelurahan Cembaka Putih, Kecamatan Jelutung pada Senin 16 Januari lalu Pelaku ternyata sudah 11 kali keluar masuk penjara dengan kasus pencurian Sehingga aksinya itu sangat meresahkan masyarakat Ini terkait perkara pencurian Pencuriannya sebenarnya besi pelat Besi pelat yang digunakan untuk alat berat Eksavator Jadi si tersangka ini Termonitor CCTV Loncat pagar untuk mengambil besi pelat itu Sama ada alat lah namanya yang dipasangin Harganya kurang lebih sekitar 20 jutaan Tapi menurut terang sih Pesangka dijual hanya 150 ribu 140 ribu 140 ribu Harganya 20 jutaan Karena tahunnya besi Padahal waktu itu ribur Loncat pagar termonitor di CCTV Makanya nampak jelas mukanya Karena memang tidak pakai nutuk ya Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara Dimas Sanjaya Jek TV melaporkan Jek TV melaporkan Jek TV immens